Kenapa kamu bilang Indonesia harus menerima Rohingya? Emang alasannya apa? Adakah hubungan sejarah? Terus dia bilang begini, ya kan karena kan kalian sama-sama muslim. Aku pikir, kamu yang sudah terkategorikan sebagai punya edukerit gitu ya, cukup berpendidikan, tapi kamu berpikirnya masih seperti itu. Padahal, kalau kita lihat dari sejarah Rohingya sendiri, ya memang mereka terusir dari Myanmar dengan berbagai macam alasan. Karena faktor politik, agama, dan juga faktor kebencian. Kita prihatin untuk urusan itu dan kita tidak terima sebenarnya siapapun otak tersebut tidak pantaslah diperlakukan seperti itu. Rohingya, pada saat dulu teman-teman, kenapa mereka banyak kabur ke berbagai negara, Indonesia salah satunya, itu karena mereka itu dihabisi di Myanmar sana. Videonya itu di Twitter banyak sekali bagaimana kampung mereka dibakar dan sebagainya. Itu adalah politik mereka dan mereka punya cerita yang masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini kita mendengar kabar duka yang menyakitkan dari Myanmar. Saudara-saudara kita, warga rohinya di Myanmar, lebih dari 30 ribu orang harus mengungsi. Kebiadaban ini terjadi di depan rejim berkuasa yang de facto dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, penerima hadiah Nobel. Dunia mengutuk, dunia marah. Dan saya menuntut kepada Komite Nobel di Oslo untuk mencabut hadiah Nobel dari Aung San Suu Kyi atas pendiamannya terhadap kebrutalan ini. Tak bisa diterima oleh akal, tak bisa diterima oleh hati, dan tak bisa diterima oleh siapapun di dunia. Karena itu, saya menyerukan juga kepada para khatib soal jumat sedunia. Mari kita doakan umat Islam di rohinya di Myanmar. Mari kita doakan mereka diberikan kekuatan, ketabahan. Dan mari kita sama-sama yang di Indonesia sambut dan bantu mereka yang datang di tanah ini. Mari kita pastikan kejadian ini tak boleh berlanjut, harus berhenti, dan tak boleh berulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak akan beranjak dari sini. Hasilnya pasti betul-betul. Tapi kita komikmen orang ini yang ini tidak boleh ada tempat kita. Setuju! Jadi Indonesia proaktif mempersatukan Palestina. Maksud saya peran Indonesia di situ. Apa yang kita kerjakan bersama Palestina? Ini konflik yang usianya bukan setahun dua tahun. Usianya panjang. Investasi dari awal. Anak-anak Palestina dari kelompok Gaza, Fatah, dan lain-lain. Apa susahnya bawa mereka ke sini? Lihat mereka kehidupan di sini. Bisa ratus, bisa ribu tinggal di sini. Melihat bagaimana kita bisa bersatu, tenang, teduh, bawa pengalaman itu mereka pulang. Terus panjang. Tapi kita proaktif. Jadi bukan saja proaktif mencoba mempersatukan vaksi. Mempersatukan vaksi yang sudah bertarung bertahun-tahun dan luka. Itu tidak gampang. Tapi kita investasi di generasi berikutnya secara serius. Bawa itu Pak ke sini. Jadi proaktifnya itu bukan hanya di level politik, tapi di level pendidikan, di level kultural, di sisi mana yang kita bisa reach out. Jelas ke sisi Palestine kita bisa reach out. Tujuannya membantu mempercepat terjadinya persatuan di situ. Tanpa mereka bersatu tidak mungkin. Itu kalau vaksi Sahrir dan vaksi Soekarno tidak bersatu, tidak terjadi Agustus 1945 juga. Tidak terjadi. Vaksi-vaksi di kita itu juga banyak juga. Tapi kalau tidak bersatu tidak jadi. dan vaksi-vaksi di sana juga begitu. Jadi kami melihat Pak, pentingnya untuk secara serius kita melakukan itu. Ini contoh yang terkait dengan itu. Begitu ya Pak Megel. terima kasih. Terima kasih.